Woy, Todd, di video kali ini gue pengen ngebuat video review ngaco Ya, Android 4GB, ini yang gue pegang sih 8GB Oppo Reno2F vs Redmi Note 9 Ya, no komplain, jangan komplain ya, jangan komplain Soalnya ini review ngaco, lu udah ngeklik berarti lu udah setuju buat kebegoan lu sendiri Jadi ini 4GB vs 8GB Gue compare, compare-nya tuh komparasi ringan-ringan aja Sekedar basa-basa basian aja, pokoknya basian aja lah Jadi menurut lu, kalo di komparasi yang kedua handphone ini yang beda segmen Gimana nih rasanya kalo gue bandingin Dan menurut lu, lebih bagus yang mana diantara kedua handphone ini dengan review ala-ala ngaco gue Dan gue mulai dari mana nih, di kedua handphone ini punya segmen pasar yang bener-bener beda Karena dari segi harga dan spesifikasinya jauh beda Mulai dari si Redmi Note 9 dulu kali ya Untuk Redmi Note 9 ini, kalo ngomongin soal desain Gue udah pernah bahas di video-video gue sebelumnya Cuman balik lagi ke selera lo masing-masing Dan si Redmi Note 9 ini Masih ada jack dan ada mikrofon di bagian bawah Type-C tentunya dan Ada perintilan-perintilan lubang-lubang speaker Untuk bagian perkameraan ini terlihat beda sekali dengan si keluarga sebelumnya Dia penempatan kameranya dan satu wadah gitu kayak buat fingerprintnya juga Itu semua gak ada masalah Dan gue nyoba juga nyaman-nyaman aja Tapi kalo buat soal segi material, terus dari segi desainnya dan lain-lain Ini gak ada kesan mewahnya sama sekali Kalo menurut gue ya Kalo beda pendapat wajarin aja Dan kalo dari samping dilihat Mirip lah kayak ala-ala handphone pada umumnya Android Ya begitulah Pokoknya sama aja desainnya gak ada yang gimana-gimana Gak ada yang di spesial-spesialin Meskipun ini udah tergolong keluaran terbaru Terus dari tampilan samping juga sama aja Dan ya kalo ngomongin soal desain Mungkin kalo dari penilaian gue pribadi Kalo dari 10 nilainya sekitar 7 Terus pindah ke bagian perkameraan Jujur, untuk si Redmi Note 9 ini Kameranya hasilnya gue gak bisa bilang bagus Karena mengingat harga yang ditawarkan oleh si Redmi ini Gak tergolong murah juga sih menurut gue Di atas 2 juta itu masih tergolong mahal Buat handphone dengan fitur-fitur yang ditawarkan seperti ini Lo coba deh flashback ke video gue sebelumnya Gue sempet nge-unboxing Realme C11 Dimana Realme C11 itu setelah gue pake harian Itu kamera kualitasnya ya Gue gak ngomongin soal pixel 48, 50, 60, 100 megapixel Gue gak ngomongin itu cuman Fokus ke kualitas hasil jepretan kameranya Si Redmi ini mulai dari pencahayaannya Warna yang dihasilkan Terus ketajaman gambar Ya kalo gue bandingin dengan Realme C11 Itu gue masih lebih suka yang ada di Realme C11 Ya lo tau kan harga Realme C11 berapa? Ya sekitar 1,5 jutaan Sedangkan si Redmi ini ditawarkan waktu baru-baru beredar banget Di atas 2 juta kan harganya Jadi mengingat harga yang terpaut beda jauh banget Dan kualitas kameranya mirip-mirip Menurut gue kualitas kamera di Redmi ini nilai dari 10 sekitar 5 Terus ngobrolin soal layar nih Kalo buat layar Ini gue no komplain sama sekali Gue suka dengan layar yang ada di Redmi Note 9 ini Ala-ala S10 gitu kan Desainnya kan Dan ada tompel-tompel gitu di pojokan Di bagian atasnya Gue lebih suka tompel begini dibandingkan poninya iPhone cuy Serius Ini lebih gak ngeganggu dibandingkan poni Cuman overall kalo buat brightness Lo gak usah sandingin lah sama iPhone Dan disini gue coba pengen ngebaca opini-opini orang luar Pemakaian orang luar gimana sih Apakah sama kayak kita? Atau apakah ada trouble-trouble kayak kita? Atau bar-bar komentarnya sama kayak kita? Gue ngebacainnya gak panjang sih komentarnya Cuman singkat-singkat aja di bagian atas aja Karena kalo terlalu panjang jadi ngebacet-bacain komentar orang kali ya Dan ini beberapa slide-slide review dan bla-bla dan bla-bla Kita langsung aja Disini ada yang bilang artinya mirip-mirip layar poinnya ya Dia baru aja ngebat si Redmi Note 9 ini Dan dia bilang kameranya ini ambur adul Dan dia nge-capture beberapa foto Ketika dia bandingin dengan si Redmi Note 8 Katanya kayaknya dia baru sadar bahwa si Redmi Note 9 ini Noticenya Maksudnya dia nge-capture gambarnya itu gak se-oke yang ada di Redmi Note 8 Katanya si Redmi Note 8 ini lebih bagus katanya ya Ini kan opini dari orang luar kan Opini dari orang yang udah pake si Redmi Note 9 ini Dan gue setuju sih dengan komentar ini Karena waktu gue nge-take gambar pake si Redmi Note 9 ini Anjir kayak gue beli di tahun 2020 harga di atas 2 juta Tapi kualitasnya bla-bla dan bla-bla Pake belum maksimal gitu dengan duit yang lu keluarkan kan Dan menurut gue gue setuju dengan komentar tadi Terus kita coba scrolling ke bawah sikit Dan dia baru aja komen juga Baru aja pake maksudnya baru 2 minggu pake si Redmi Note 9 ini Terus dia ada beberapa problem dengan Ya sebenernya bukan masalah sih ini Katanya ada sedikit nge-lag ya waktu nonton video di kualitas HD Dan ya menurut gue gue gak ngerasain ini juga sih Maksudnya gue belum pernah nyoba Belum pernah dalam banget nyoba si Redmi Note 9 ini Buat nonton video panjang-panjang gitu Dengan kualitas HD paling kayak nonton Youtube dengan kualitas 360 aja Tapi yang jelas kalo dia nge-lag gue sih Selama pemakaian belum ada nge-lag-nge-lagnya dia ya Maksudnya nge-lag-nge-lag berarti gitu Nge-lag parah sampe di komen gitu Enggak Kalo si Redmi Note 9 ini gue pake belum ada komen Belum ada rasa nge-lag yang berat gimana gitu Cuman kalo lo buat ngandelin kelancaran kesemutan Dengan handphone Redmi Note 9 ini sih jauh sih dari kata sempurna Dan sekarang kita move ke OPPO Reno 2F Ini handphone udah sering imbat Gue bikinin konten gak jelas lah ya Ya gitu lah gabut kan Soalnya ini handphonenya sambil dipake gitu Kalo ngomongin soal si OPPO yang satu ini Ini jelas banget udah beda segmen pasarnya dengan si Redmi ya Karena ya kalo mau nyamain dengan si Redmi Aturan diterjunin si Realme aja Jangan OPPO nya Dan sini lo bisa liat bagian desainnya ini Gue suka bagian kamera yang mendem-mendem ini Cuman ya namanya dari segi mekanik Kadang ada aja trouble-trouble kan Seharusnya kamera udah gak ada segi mekaniknya Lo ketika foto ya tinggal foto aja gitu kan Tapi ini mekaniknya jadi double mekanik dari modulnya Mekanik dari si rilis modulnya sendiri Jadi menurut gue ini plus minus sih Cuman kalo dari segi desain ini Membantu sekali buat meminimaliskan desain Di handphone ini cuy jadi lahirnya jadi full view gitu Dan gue ngobrolin soal kamera bagian belakang Ajib Iya ajib Gue gak usah banyak bacot Gue cukup bilang ajib Untuk kamera belakang buat foto ya Ini ajib banget Ajib parah si OPPO Reno2i ini Kenapa? Karena Boleh dari segi fitur-fitur Si OPPO Reno2i ini lengkap banget kameranya Lo mau video Lo mau foto Maksud gue mau foto yang biasa aja Oke Kualitasnya oke Atau lo mau ala-ala kayak Iya kamera action cam gitu Yang lebar-lebar gitu Super wide-wide gitu Ada di kamera ini Cuman Ya mungkin ada beberapa hal yang perlu gue notice juga Bahwa Untuk kamera lensa lebarnya Ini menurut gue hasilnya kurang Kurang banget Bukan Menurut gue Apa ya Sesuai hasil yang gue tes Ini hasilnya itu kurang Bagus Dibandingkan dengan kamera lensa datar ya Emang sih iPhone juga gitu Cuman ini Kelewat parah juga sih Dan Untuk settingan defaultnya aja Dia di lensa lebarnya Udah gak ngeyakinin banget Buat dibikin video Karena cuma tembus di 30 fps Bukan tembus ya Dia gak ada settingan di 60 fps ya Untuk kamera lensa lebarnya Terus Disini kalau kita scrolling-scrolling Di komentar orang luar Ya Ada yang bilang disini Untuk pemakaian baterainya lumayan boros Terus Ya ini Permasalahan upgrade-upgradean Dan Gue Kalau boleh jujur dari gue sendiri Gue belum ada masalah dengan si OPPO Reno2F ini Dan So far Sejauh ini masih aman-aman aja Dan disini ada yang komen Sekarang gue gunain OPPO Reno2F ini Sebelumnya gue pake OPPO F11 Pro Dan Itu gampang banget buat connectin ke TV Dan nonton video Tapi Dengan OPPO Reno2F ini Ini sangat susah sekali Buat connect katanya ya Dan Untuk Masalah ini Gue belum ngerasain juga Jadi dia inti dari komentar ini Bilang dia Dengan menggunakan OPPO Reno2F ini Agak sedikit susah Buat connectin ke TV nya sendiri Beda sama OPPO F11 Pro sebelumnya Gue belum ngerasain Kalau ini Karena gue belum mencoba langsung Colok-colokin ke TV gue Tapi Sejauh Pemakaian gue pribadi Buat Handphone unitnya sendiri It's okay Fine-fine aja Dan Kalaupun lu punya Apa ya Kayak masalah yang sama dengan komentar ini Coba tulis di kolom komentar Biar yang lain juga Jadi lebih paham kan Jadi Jadi tau juga Jadi ngerasain juga Sapa tau dia pengen upgrade Tapi dia masih suka Nyolok-nyolok handphonenya ke TV Jadi ngebantu dengan komentar lu juga Terus Ini dia yang bilang Handphonenya bagus Blah-blah-blah Dan blah-blah-blah Inti dari komentar yang lagi lu lihat ini Coba lu baca sendiri Intinya sih Kalau gue Infoin ke lu Dia ada permasalahan sedikit Dengan settingan Menu kamera Settingan menu yang ada di kameranya Karena Kalau ketika dia ngerekam Dengan kamera Terus Untuk tombol switch nya itu Antara kamera depan Mau Ataupun bulak-balik Dari belakang ke depan Atau dari depan ke belakang Katanya itu Agak sedikit ribet Iya Karena memang Kameranya itu kan Ada sedikit delay kan Waktu Tiba-tiba dari depan ke belakang Ataupun dari belakang ke depan Karena dia kamera pop-up gitu Ya namanya mekanik Atau kamera yang ngumpet-ngumpet gitu Ya Plus minus lah Namanya juga Ya Dari segi desain mungkin Lu sebagian suka Cuman Ada beberapa orang Dari segi fitur yang Dia gak suka Karena Ya ada delay-delay nya Atau jadi nama ribet kan Oke mungkin sekian aja review Ngaco gue Perbandingan antara Android RAM 4GB dengan RAM 8GB Dan ini gak ada hubungan dengan RAM Ya sampai disini video gue Sampai ketemu di video berikutnya Dan Satu hal yang pengen gue tanya ke lo nih cuy Ya Apa sih motivasi lo nonton video ini Sampai habis Sampai jumpa